Pemirsa Menko Kesra, Agung Laksono meminta Singapura introspeksi diri menghadapi soal kabut asap akibat kebakaran hutan gambut. Pemerintah Indonesia juga sudah mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran hutan gambut tersebut. Kebakaran hutan diriau tidak hanya berdampak bagi warga negara tetangga Singapura dan Malaysia, tetapi juga warga negara Indonesia. Untuk itu menurut Menko Kesra, Agung Laksono, Singapura tidak perlu mengeluh seperti anak-anak karena kesalahan tidak hanya karena Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memadamkan kebakaran hutan gambut, tetapi karena faktor alam angin kencang dan curah hujannya rendah menjadi kendala untuk memadamkan secara cepat. Menko Kesra juga menegaskan saat ini tengah diselidiki perorangan atau perusahaan yang terlibat akan ditindak baik itu perusahaan Indonesia, Singapura ataupun Malaysia. Karena memang kami juga rakyat Indonesia yang kami jaga cukup banyak, ratusan juta. Bantuan dari Singapura juga tidak ada loh. Ada tiap hari ini cuma setengah juta, setengah juta kita tolak, ngapain? Kerjasama boleh, tapi kita tidak terima bantuan-bantuan sebenarnya. Pakai uang kami sendiri, Pakai ABBN. Uang ABBN, ABBN. Hal Senada juga diungkapkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan. Seharusnya Indonesia dan Singapura bersatu padu untuk memadamkan lahan gambut, bukannya mengkritik. Tetapi sebagai sahabat, negara sahabat, tetangga, protes itu sampaikanlah dengan cara-cara yang tepat dan pas. Berarti tidak tepat selama ini yang dilakukan Singapura? Perusahaannya, Pak. Pemerintah telah mengeluarkan impres, membentuk barikade hutan terpadu, gabungan masyarakat dan pemerintah di Sumatera dan Kalimantan untuk menangani bencana, pencegahan, hingga kebakaran hutan tidak terulang kembali. Tim Liputan, Metro TV.